Baik terkait pernikahan atau rencana pernikahan BCL dan calon pengantin atau calon suaminya yang kita tahu sudah ada pendaftaran masuk berkas tanggal 24 November terkait permintaan surat rekomendasi nikah ke daerah Bali jadi kami mengeluarkan surat rekomendasi untuk kehendak atau keinginan menikah dari yang bersangkutan ke luar daerah dari pasang minggu atau keluar dari daerah domisili sesuai KTP-nya pengajuannya sendiri kapan itu? pengajuannya pada tanggal 24 November 2023 kalau tidak salah enggak ada Jumat berkas masuk ke kantor disampaikan langsung pengajuannya sama mereka berdua atau melalui siapa? tidak jadi yang bersangkutan tidak datang langsung tetapi diwakilkan oleh kita tidak tahu persis apakah itu bagian dari keluarganya atau panitia yang akan terlibat di pernikahan kalau dari berkas yang diajukan apakah mereka dalam satu wilayah yang sama atau berdekatan? kalau lihat dari berkas atau data kependudukannya mereka bukan dari wilayah yang sama RT RW-nya kalau dari data yang masuk calonnya beliau ini juga sama statusnya Duda cuman mungkin bedanya kalau BCL cerainya karena kematian kalau ICO cerainya cerai hidup Pak, ini kan sama-sama pernah nikah ya Pak? ya apakah perlu juga Pak bimbingan pernikahan juga seperti itu? kalau untuk pernikahan siapapun sebenarnya perlu ada bimbingan perkahwinan nanti kan itu kebijakan di KUA tempat nanti akan dilangsungkan pernikahan apakah itu kan bisa berbagai opsi lah bisa langsung, bisa pihak by phone atau zoom ataupun juga mereka diberikan bahan-bahan lah untuk sekedar pembekalan perkahwinan atau menuju rumah tangga dan seterusnya itu nanti kebijakannya di KUA setempat dan mungkin apakah digabungkan dengan perpasangan lain misalkan klasikal atau secara personal face to face dengan penghulunya kalau tanggal pernikahannya sendiri apakah dicantumkan sama mereka Pak? kalau di surat rekomendasi tidak mencantumkan kapan dan hanya dimananya karena akan harus ditujukan ke KUA mana, wilayah mana ada pun tanggal, hari, jam itu kami tidak tahu atau kurang tahu itu nanti ketika dia akan mendapatkan ke KUA tempat akan pernikahannya itu berlangsung nah masa berlakunya dari surat rekomendasi ini berapa lama Pak biasanya Pak? kalau berdasarkan aturan sih masuknya berkas itu atau pendataran itu minima 10 hari kerja 10 hari kerja ke hari H nya jadi kalau tanggal 24 ini masuk berarti tinggal dihitung aja 10 hari kerja ke depan jadi minima, kalau kurang dari 10 hari kerja ada dispensasi nikah namanya surat dispensasi dari kecamatan ya bisa jadi 10 hari, 20 hari atau sebulan setelah ini setelah pendaftaran itu tidak masalah yang penting jangan kurang dari 10 hari kerja itu Bali nya dimana Pak? Bali nya sih kalau tidak salah di sebuah daerah KUA Mengwi Mengwi itu Kabupaten Badung Badung berarti kan Bali ya hanya itu saja yang kita sebutkan atau yang kita cantumkan di Rekom itu KUA Mengwi Kabupaten Badung Nah Pak syarat dan ketentuan jika calon pengantin ingin mengajukan rekomendasi seperti ini itu seperti apa aja? Persyaratan secara umum yang pertama tentu saja nanti pengantar dari RTRO atau lingkungan tempat dan yang terakhir dari kelurahan jadi mendapatkan sulat pengantar atau sulat keterangan dari kelurahan dengan melampirkan berbagai beberapa dokumen misalkan KTP, KK, seperti itu dan tadi kalau ada status yang berbeda mungkin Duda berarti api cerai, seperti itu kan kematian Duda mati berarti api kematian baru itu didatang atau dibawa ke KUA untuk mendapatkan rekomendasi Terima kasih telah menonton!